Rumbu nih, Rek. Cepat habis ini. Harusnya order dua porsi. Terima kasih telah menonton! Hai teman-teman, apakah kabar kalian semuanya disana? Selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia, Farida Nurhan. Geng, ini Senin malam, tanggal 22 Juli 2019. Masih dalam edisi Kuliner Marathon 5 Kota di Jawa Timur. Sekarang Farida Nurhan sudah menginjakan kakinya di Kota Lumajang, Kota Kelahiranku. Senengnya, minta ampun. Teman-teman, sedikit informasi untuk Kota Lumajang ini ya. Jadi, Kota Lumajang itu kota kecil dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Timur. Ini adalah kota kecil gitu. Dan yang dihasilkan atau yang terkenal dari Kota Lumajang ini adalah pisang rajanya. Kayak gini, pisangnya itu gede-gede banget. Ada lagi yang terkenal di Kota Lumajang? Food vlogger alay dan lebaynya, Farida Nurhan. Suka nggak suka harus ditonton. Kenapa? Karena dari komen-komen yang datang, kalau sering nonton channel Farida Nurhan, bikin ketagihan, addiktif. Oke, geng. Sudah dulu ceramanya. Sekarang, Farida Nurhan mau memulai Kuliner Malam di Kota Lumajang. Jadi, warung makan yang mau aku datangin ini adanya hanya di malam hari. Mulai jam 9 malam sampai dengan jam 9 pagi. Menu utamanya itu adalah nasi babat dan jeruan-jeruan sapi yang lainnya. Nggak pakai basa-basi, sekarang kita langsung nge-plok di Lumajang. Geng, aku sekarang ada di depan rumah makan babat maksirat. Nutup! Ya Allah, jauh-jauh toko Jakarta nutup. Aku tanya ke ibu-ibu tadi, katanya yang jual lagi balik ke Madura. Dua hari setauku sih kalau di informasinya ya, rumah makan babat maksirat ini tutupnya itu hari Jumat dan Minggu. Ini seneng rek nutup. Aduh, aku pengen bawa kalian makan-makan. Yaudah ya, kalian akan ke bawah makan sate. Sate di saat Fadang Nurhan masih kecil. Aku selalu makan satunya di sini. Let's go. Mudah-mudahan nggak tutup ya, teman-teman ya. Let's go, let's go, let's go. Taraaa! Alhamdulillahirrobilalamin. Sate Pak Farida buka. Teman-teman, dulu waktu aku kecil, ini adalah sate favoritku ya. Tapi, bukan berarti aku makan setiap hari gitu. Jadi dulu waktu alamahum bapakku, ngajak aku belanja jamu. Sebulan sekali lah, aku diajak makan sate Pak Farida ini. Ini sate Madura kan ya, kayaknya? Bapaknya kemana sekarang? Bapaknya dulu? Oh, di Jember, buka di Jember. Oh, sate Pak Farida ini alamat lengkapnya di sini ya, teman-teman ya. Buka dari jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam. Setiap hari buka ya, Kak? Gara tutupnya ya. Dan teman-teman boleh memilih dengan makan nasi atau dengan makan lontong. Hari ini aku dengan makan nasi. Ada dua sate yang teman-teman bisa pilih di sini. Sate ayam dan sate kambing halal 100%. Senangnya, Rek! Cepat sekali. Kamera-kamera ke sini. Bumbun ya, Kak. Yang aku mau santap ini sate ayamnya ya, geng-geng. Karena aku bukan penggila kambing. Ini segini, satu porsi ini 10 ribu rupiah. Ada berapa ini? Sici, luru, telu, papat, limu, nempi, sepuluh. Sepuluh tusuk dengan harga 10 ribu rupiah. Dan nasinya ini harganya 3 ribu rupiah. Total yang aku keluarkan malam ini hanya 13 ribu rupiah aja. Langsung kita cobain satenya. Bismillahirrahmanirrahim. Sate Pak Farida. Cepat habis ini. Harusnya order 2 porsi. Rasanya mengingatkan aku pada saat aku dibawa bapakku ke sini dulu. Baktu masih kecil, makan sate Pak Farida ini. Bersukur. Teman-teman, yang aku suka pada saat menyantap sate ya. Bukan hanya sate Pak Farida ya, sate dimanapun gitu. Senangnya tuh ada asap-asap pada saat membakar itu loh. Jadi kayak ada smoky-smoky gurih gimana gitu. Terus habis itu, dulu geng waktu-waktu kecil, bapakku memberikan aku sate ini. Isinya juga kalau tidak salah 10, tapi aku makannya sore tak makan 5, besok pagi tak makan 5. Dan bumbu kacangnya ini disimpan buat makan untuk sore harinya besok gitu. Dulu aku makannya gitu, diajarin sama bapakku, diajarin hemat. Kalau sekarang ya tak habisin aja lah ya. Potongannya sendiri kecil-kecil ya teman-teman, ya nggak besar-besar. Tapi oke lah, harganya sendiri juga cuma 10.000 rupiah aja. Malam ini aku takut nasi. Seharini aku makan banyak banget ya Allah. Kecil ya, aku ya takut gemuk ya geng ya. Ini sate madura, tipikal sate madura. Jadi bumbu kacangnya itu wentel banget. Kalau teman-teman pengen rasanya lebih nyentrong gitu ke dalam mulut kita, tinggal ditambahin bawang merah kayak gini. Ini kan? Aur-aur gini. Hmm. Tau-tau gini tadi order 20 ya. Terus, ini kacangnya itu creamy banget. Creamy banget. Ada gurih-gurihnya, ada manis-manisnya. Kecap manis yang dipakai di sini tuh kayaknya juga kecap manis madura. Bukan kecap-kecap manis biasa yang ada di toko gitu ya. Tidak makan nasi tapi ya, kurang asda ya geng yo. Terus, kelebihan dari sate pak Faridah ini kayak gak ada lemaknya. Kulit-kulit dari ayamnya tuh juga gak ada juga gitu. Habis. Aku mau nyobain bumbunya ini. Hmm, kayak kerupuk. Enak-enak. Enak-enak. Senang banget. Makan kalau murah, penyajiannya cepat, bersih, dan di mulut enak. Kayaknya perfecto gitu ya. Kau lagi. Hmm. Oke. Hmm. Terakhir buat kalian deh. No. 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 Kameramenku sekarang pinter. Mantuk-mantuk. Mau? Oh yang sana ngambak gak mau. Yaudah lah. Ludes. Habis. Ya sudah ya teman-teman ya. Segitu aja untuk kuliner di kota Lumajang. Tadi aku mau makan rujak cingor. Sudah pernah bikin video rujak cingor. Ya geng. Takutnya videonya gak beraneka ragam. Makan bakso. Aku juga sudah sering makan bakso. Emang ini kota kecil. Jadi kulinernya tuh gak yang banyak banget kayak kota-kota yang lainnya. Tapi ya begitulah. Paling tidak aku sudah mengenalkan kota kelahiranku kepada teman-teman semuanya ya. Yang ada di Lumajang. Dan sekitarnya jangan lupa untuk mampir ke sate Pak Farida. Enak banget satenya. Seperti food vlogger yang membawakannya. Stay happy. Stay healthy. I love you all. Bye-bye. Bye. See you di kota selanjutnya. Jember. Ini nasinya apa pulang ya? Buat nasi goreng besok pagi ya. Sebelum kita berangkapin Jember ya. Sub indo by broth3rmax